Rabu siang 6 calon camat di Kota Jambi mengikuti pantu her fit dan proper tes calon camat di aula rumah dinas Wali Kota Jambi. Fit dan proper tes tersebut dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarifasa, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana, dan Sekda Kota Jambi Budidaya yang juga sebagai penguji secara langsung. Pada fit and proper tes, setiap calon camat harus mengikuti tes sekira 20 menit dengan menyampaikan visi dan misi serta prestasi yang telah diraih. Selanjutnya, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda mengajukan pertanyaan secara langsung dengan mengikuti prosedur yang telah berlaku dan langsung dijawab oleh peserta yang didampingi oleh pasangan. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan seleksi dan tes dilakukan karena adanya pergeseran posisi camat yang kosong. Sebanyak 6 peserta hingga tahap fit and proper tes berkesempatan mendapatkan posisi camat yang nantinya hasil didapat dari nilai fit and proper tes. Jika hanya terdapat 2 camat yang bergeser, maka hanya 2 yang akan terpilih sedangkan yang 4 menjadi cadangan camat. Fasa meminta agar calon camat tersebut tidak berkecil hati jika tidak terpilih karena akan ada lagi kesempatan berikutnya. Ini kami melaksanakan proses terakhir pemilihan calon camat, yaitu yang kami sebut dengan Pantohib, yaitu wawancara langsung dialog. Kami melihat bagaimana performance calon-calon camat kami, bagaimana penampilannya. Banyak hal yang kami pertanyakan, banyak hal yang kami diskusikan, termasuk Pak Wawako juga, termasuk Pak Segda juga, mempertanyakan tugas pokok dan fungsi camat ke depan nanti. Tidak hanya tugas wajib, tetapi juga tugas-tugas tambahan. Dan tidak hanya calon camatnya yang kami pertanyakan, tetapi calon pendampingnya juga. Kalau dia perempuan, kami tanyakan kepada suaminya. Kalau dia laki-laki calon camatnya, kami tanyakan kepada calon bu camatnya.